Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru, yaitu Ronald Araujo mengalami geger otak setelah tabrakan hebat dengan Gavi. Sementara Filipe Coutinho tampil gacor dan mengolongi Virgil van Dijk. Simak selengkapnya di Cetagol Harian berikut ini. Berita pertama, Pep Guardiola dilarang buka suara terkait transfer Erling Haaland ke Manchester City. Di klub yang keselainnya ada Marcos Alonso yang mulai gak betah dan mau meninggalkan Chelsea. Erling Haaland resmi bergabung dengan Manchester City. Kabarnya Squad Citizens menghabiskan dana 213 juta euro untuk menebus klausul Haaland dengan kontrak 5 tahun. Saat ditanya mengenai transfer Haaland, Pep Guardiola justru diam. Alasannya Pep dibatasi agar gak mengatakan apapun setelah semua kesepakatan selesai. Sementara itu kepindahan Haaland ke Manchester City kemungkinan akan diumumkan dalam minggu-minggu ini. Sejak dibeli Barcelona pada tahun 2018, Filipe Coutinho dinilai gak mampu mengeluarkan potensi terbaiknya. Kini Coutinho sedang dipinjamkan ke Aston Villa sampai akhir musim nanti. Sabar terbaru menyebut kalau Squad The Villa berniat ingin mempermanenkan Coutinho. Sementara itu Barcelona siap menjual Coutinho dengan harga 21 juta euro. Hal ini menjadikan Barcelona rugi banyak karena mereka membeli Coutinho dari Liverpool seharga 145 juta euro. Thomas Tuchel kabarnya gak puas dengan kinerja Marcos Alonso. Alasannya Tuchel menilai kalau Alonso gampang kehilangan bola dan gak cepat mundur saat bertahan. Alonso disebut sudah gak betah dan kemungkinan akan hengkang dari Stamford Bridge. Sebelumnya Alonso juga pernah berniat cabut dari Chelsea. Akan tetapi saat itu kepergian Alonso ditahan oleh Tuchel. Dan kini Alonso sudah mantap untuk angkat kaki dari Squad The Blue. Sementara itu kantraknya masih tersisa sampai musim panas tahun depan. Timnas U23 berhasil melibas Timor Leste dengan skor telak 4-1. Kita jauh ke Inggris, ada Mohamed Salah yang tampil egois dan enggan mengoper bola ke Luis Dias. Timnas Indonesia U23 berhasil menekuk Timor Leste di pertandingan grup AC Games 2023. Skuad Garuda Muda bahkan unggul telak dengan skor 4-1. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Egi Maulana Fikri, Farudin Arianto, dan Brace dari Witan Sulaiman. Sementara Timor Leste cuma mencetak gol lewat Mouzinho. Sementara itu tim NOS Indonesia akan kembali beraksi di tanggal 13 nanti. Saat itu mereka akan berhadapan dengan Filipina di Fitri Stadium. Pada akhir pekan lalu, Liverpool ditahan imbang Tottenham Hotspur dengan skor 1-1. Tottenham mencetak gol lebih dulu lewat Son Heungmin, sementara Liverpool membalas lewat gol dari Luis Dias. Terlepas dari hasil itu, terdapat video cuplikan laga yang viral di media sosial. Dalam video itu, Mohamed Salah beberapa kali mengabaikan Dias yang berada di posisi ideal. Selain itu, Salah lebih memilih untuk menembakkan bola sendiri dan terkesan enggan mengoper ke Dias. Padahal dalam beberapa momen itu, peluang Dias untuk mencetak gol lebih besar. Jose Mourinho dipecat Tottenham Hotspur dari jabatan pelatih pada bulan Maret tahun lalu. Setelah memecat Mourinho, Tottenham menunjuk Ryan Mason sebagai pelatih sementara. Sempat menganggur, Mourinho akhirnya bergabung dengan AS Roma pada awal musim 2021-2022. Kini Mourinho berpeluang membawa AS Roma untuk menjuarai UEFA Conference League. Mourinho mengklaim kalau dirinya sudah melupakan kenangan pahit di Spurs. Selain itu, Mourinho menjadikan kenangan di Spurs sebagai bahan bercandaan. Next, ada Manchester United yang memotong gaji para pemainnya karena gagal ke Liga Champions musim depan. Kita pindah ke Jerman, ada Karim, ada Yemi yang resmi bergabung dengan Borussia Dortmund. Manchester United terlempar dari persaingan perbutuhan gelar setelah terlempar dari 4 besar Premier League. Setelah merah berada di peringkat 6 kelas semen dengan mengkoleksi 58 poin. Sementara Arsenal yang berada di peringkat keempat punya torehan 8 poin lebih banyak. Hasilnya, Manchester United dipastikan gagal mentas di Liga Champions musim depan. Terkait hal tersebut, klub akan memotong gaji para pemain sebesar 25%. Ini dikarenakan Setelah merah nggak akan mendapat uang tampil di Liga Champions. Bayer Muncan nggak memperlihatkan gerak-gerik di bursa transfer. Walaupun begitu, media mengklaim kalau mereka akan merekrut Ryan Gravenberts dan Noeser Mazraoui dari Ajax Amsterdam. Di sisi lain, Bayer Muncan akan segera menandatangani kontrak gelandang RB Leipzig, Konrad Leymar. Squad di Retton pun siap menebus klausul Leymar sebesar 18 juta euro. Kabarnya sang pelatih Julian Egglesman sudah meminati Leymar sejak musim lalu. Tetapi sayang saat itu RB Leipzig enggan melepas sang pemain. Beberapa hari terakhir, Karim Adeyemi sering dikaitkan dengan Borussia Dortmund. Wunderker asal Jerman ini diklaim akan segera berseragam squad di Borussen dalam waktu dekat. Benar saja, kini Adeyemi resmi pindah dari klubnya RB Salzburg ke Borussia Dortmund. Kabarnya Adeyemi diboyong seharga 38 juta euro plus bonus. Setelah itu, pemain berdarah campuran Nigeria ini sudah menandatangani kontrak dalam jangka 5 tahun. Kerjasama FIFA dan EA Sport yang berlangsung selama 30 tahun kini sudah berakhir. Kita bertolak ke Spanyol, ada Antonio Rudiger yang resmi bergabung dengan Real Madrid. Setelah bekerjasama selama 30 tahun, kini EA Sport dan FIFA resmi berpisah. Untuk kedepannya, game FIFA yang begitu populer akan berganti nama menjadi EA Sport FC. Kabarnya kerjasama mereka berakhir karena adanya perseteruan antar kedua pihak. EA Sport disebut harus melepas nama FIFA karena kenaikan biaya lisensi. Apalagi biaya lisensinya cukup fantastis yakni 2,5 miliar USD untuk 10 tahun ke depan. Kontrak Antonio Rudiger di Chelsea akan berakhir di bulan Juni mendatang. Hasilnya, Rudiger bisa pergi secara gratis di bursa transform musim panas mendatang. Kini kabarnya Rudiger sudah resmi bergabung dengan Real Madrid. Selain mendapat kontrak selama 4 tahun, Rudiger akan menerima gaji 9-10 juta euro per musim. Sementara itu, kemindahan Rudiger ke Los Blancos akan diumumkan setelah final Liga Champions nanti. Elkan Bagot full senyum setelah membawa Ipswich Town U23 menjuarai Professional Development League. Beda cerita sama Thierry Henry yang menyebut Real Madrid takut dengan Barcelona. Kabar baik datang menghampiri Elkan Bagot. Alasannya, karena baik kelahiran Thailand ini berhasil mengantarkan Ipswich Town U23 untuk menjuarai Professional Development League atau DPL. Ipswich Town keluar sebagai juara setelah berhasil menjadi pemuncak klasemen dengan mengemas 51 poin. Mereka mampu meraih 16 kemenangan, 3 imbang dan cuma 5 kali kalah. Bagot sendiri terlihat tersenyum lebar setelah berhasil mendapat medali emas. Di musim ini, Barcelona mengalami performa yang cukup buruk. Kelpasuhan Safi Hernandez ini sempat terseok-seok dan menempati papan tengah klasemen. Hal ini mendapat tanggapan dari mantan penyerang Blaugrana yakni Thierry Henry. Henry bahkan membandingkan Barcelona dengan sang rival Real Madrid. Henry menyebut kalau Real Madrid takut dengan Barcelona. Di sisi lain, Henry memprediksi kalau El Real bakal kalah di final Liga Champions melawan Liverpool. Berita selanjutnya, Sadio Mane yang sebelumnya digadang bergabung dengan Bayern Munchen kini dirumorkan ke Barcelona. Bicara soal transfer pemain, guys ada Arsenal yang belum menyerah mendatangkan Rahim Sterling. Sadio Mane sebelumnya diberitakan akan bergabung dengan Bayern Munchen. Rumor tersebut menyebut kalau Mane bakal ditukar dengan Serge Nabri. Akan tetapi, Mundo Deportivo mengabarkan kalau Mane berpeluang hengkang ke Barcelona. Mane diklaim bakal menjadi pengganti Osman Dembele yang nasibnya masih belum jelas. Menurut laporan, peluang Blaugrana untuk merekrut Mane juga terbuka lebar. Walaupun begitu, mereka harus meragoh kocek besar sekitar 80 juta euro. Di musim panas nanti, Arsenal dikabarkan fokus memburu penyerang Manchester City yakni Rahim Sterling. Masa depan Sterling di Etihad sendiri memang masih menjadi tanda tanya besar. Alasannya karena sampai saat ini Sterling belum menandatangani perpanjangan kontrak di squad The Citizens. Selain belum memperpanjang kontrak, Sterling juga dikabarkan mulai gak betah. Alasannya karena penyerang asal Inggris ini mulai kalah saing dengan Riyad Mahrez, Bill Foden, sampai Jack Grealish. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan telak atas Timor Leste di laga kedua SEA Games 2021. Pada laga tersebut, squad Garuda mampu menang dengan skor 4-1. Setelah membantai Timor Leste, terdapat sejumlah fakta menarik. Pertama, kemenangan ini menambah catatan gak terkalahkan squad Garuda atas Timor Leste. Kedua, squad Garuda sudah mencetak lima gol ke gawang Timor Leste dari tiga pertandingan terakhir. Lalu yang ketiga, Timor Leste menjadi tim pertama yang dipastikan tersingkir dari ajang ini. Manchester United dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk menunjuk Michel van der Gag sebagai asisten pelatih Eric Ten Hag. Kabar ini disampaikan langsung oleh Fabrizio Romano. Fabrizio bilang kalau Setelah Merah sudah mencapai kesepakatan dengan van der Gag. Sebagai informasi, van der Gag merupakan asisten pelatih Ten Hag di Ajax Amsterdam. Setelah Merah menilai kalau kehadiran van der Gag di dalam squad bisa menjadi tambahan penting. Alasannya karena van der Gag sudah menjadi incaran Derek Deville sejak dahulu. Liverpool comeback atas Aston Villa dan mempertahankan peluang raih quadruple tahun ini. Sementara di laga Barcelona kontra Celta Vigo ada Ronald Araujo yang mengalami benturan dan dilarikan ke rumah sakit. Liverpool berhasil meraih kemenangan penting di laga tunda pekan ke-33 Premier League. Bertanding di Villa Park, Sadio Mane dan kawan-kawan mampu comeback atas Aston Villa dengan skor 1-2. Baru berjalan tiga menit, Aston Villa mampu membuka keunggulan lewat Douglas Lewis. Akan tetapi tiga menit berselang, The Reds mampu menyamakan kedudukan lewat Joel Matip. Di obat kedua, tepatnya di menit ke-66, The Reds justru berbalik unggul lewat gol Sadio Mane. Dengan kemenangan ini, Liverpool masih berpeluang untuk merebut posisi puncak klasemen. Filipe Coutinho tampil apik di laga Aston Villa kontra Liverpool. Saat itu, Coutinho beberapa kali mengancam gawang squad The Reds dengan aksinya. Bahkan, Coutinho berhasil membuat Virgil van Dijk tertunduk malu. Alasannya karena penyerang asal Brazil ini sempat mengolongi back asal Belanda tersebut. Padahal van Dijk dikenal sebagai back tangguh yang sulit untuk dilewati. Sementara itu, sejak didatangkan dari Barcelona, Coutinho langsung menjadi andalan di squad asuhan Stefan Gerrard. Barcelona bertanding menjamu tamunya Celta Vigo di pekan ke-36 La Liga. Pada laga tersebut, Aubameyang dan kawan-kawan meraih hasil positif dan mampu menang dengan skor 3-1. Di babak pertama, Barcelona berhasil mencetak 2 gol lewat Memphis Depay dan Pierre-Emerick Aubameyang. Lalu di babak kedua, Blogerna kembali mencetak gol ketiga lewat gol kedua dari Aubameyang. Sementara itu, Celta Vigo cuma bisa membalas 1 gol lewat Lago Aspas. Hasil ini pun membuat Barcelona kokoh di peringkat 2 klasemen dengan mengkoleksi 72 poin. Pada Lago Barcelona, kontra Celta Vigo terdapat tragedi yang dialami oleh Ronald Araujo. Saat itu, Araujo harus dilarikan ke rumah sakit karena pingsan di atas lapangan. Sebelum pingsan, Araujo sempat mengalami benturan keras dengan rekan setimnya sendiri yakni Gavi. Ambulans pun langsung diturunkan ke lapangan untuk menjemput Araujo. Menurut kabar dari pihak rumah sakit, Araujo mengalami geger otak dan masih menjalani perawatan. Sementara itu, Lago Aspas menjadi orang pertama yang memastikan Araujo gak menelan lidahnya sendiri. Sejak direkrut dari Arsenal pada musim dingin lalu, Pierre-Emerick Aubameyang mampu membuktikan kualitasnya. Bomer asal Gabon ini tampil gacor di lini penyerangan Blogerna. Hal ini terbukti di mana Aubameyang menjadi top skor sementara Barcelona di musim ini. Tercatat sejak didetangkan dari bulan Februari, Aubameyang sudah mengemas 13 gol. Torehan Aubameyang yang tersebut menyamai torehan striker Barcelona lainnya yakni Memphis Depay. Federasi Sepak Bola Eropa atau yang biasa kita sebut UEFA resmi menerapkan format baru Liga Champions. Kabarnya format tersebut baru diterapkan di Liga Champions musim 2024-2025. Nantinya Liga Champions dimainkan dengan format Liga yang dihuni oleh 36 tim. Berikutnya setiap tim yang bergabung akan bertanding sebanyak 8 kali. Sementara itu peringkat 1-8 secara otomatis bakal lolos ke babak 16 besar. Sementara di peringkat 9-24 akan bertanding lagi dengan sistem dual leg untuk memperebutkan tempat. Guys kita bacain komentar ini dari Islahuddin. Terima kasih Cepak Gol yang udah menyajikan info-info terbaru sepak bola setiap harinya. Terima kasih juga buat kalian yang pada nonton. Jangan lupa like juga sama subscribe ya guys. Sampai jumpa!